Kami juga memberi apresiasi yang tinggi pada PBNU di bawah pimpinan Gus Yahya yang banyak melakukan terobosan termasuk aktivitas-aktivitas dialog di kancah internasional sebagai bagian dari mengembangkan dan mewujudkan Islam yang rahmatan lil'alamin. Bahkan begitu progresif ya, saya pikir kita hadir di kantor PBNU saja ini sudah berubah wajah, jadi sudah kalah itu kantor PBNU Muhammadiyah. Ada politik berdasarkan identitas Islam, bahkan tidak mau ada politik berdasarkan identitas NU. Jadi kami tidak mau nanti ada kompetitor kampanye pilih orang NU misalnya, kita tidak mau itu. Kalau mau bertarung ya harus dengan tawaran-tawaran yang rasional, ini yang kami harapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, yang saya hormati, alhamdulillah. Pagi ini PBNU mendapatkan kehormatan, kunjungan dari PB Muhammadiyah yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum, Bapak G. Haji Haider Nasir, dengan rombongan yang cukup lengkap, ada Sekum, ada beberapa Ketua, Bunda Rumum, dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Dan kami ngobrol dengan gayang sekali tadi, ada banyak hal yang kami bicarakan. Yang intinya adalah bahwa setelah kita merasakan, menyaksikan selama ini bahwa hubungan antara Nathatul Lama dan Muhammadiyah, baik sebagai hubungan antar organisasi maupun hubungan antar jamaah selama ini sudah begitu harmonis, maka sudah saatnya NU dan Muhammadiyah ini melakukan hal-hal yang lebih konkret sebagai kerja bersama antara kedua organisasi. Dari pihak kami sendiri, PBNU, kami secara terus terang menyampaikan kepada Ketua Haider bahwa kami butuh banyak belajar dari Muhammadiyah tentang kebutuhan-kebutuhan real dari organisasi seperti soal pengelolaan lembaga-lembaga layanan dan penataan organisasi dan lain sebagainya. Dan tentu saja nanti kedua belah pihak akan terus melanjutkan diskusi-diskusi ini, karena kalau soal komunikasi langsung sebetulnya sudah biasa dari dulu, bagaimana kita bersama-sama mencari, membangun strategi untuk menciptakan momentum-momentum sedemikian rupa, sehingga mudah-mudahan bisa berpengaruh terhadap mood masyarakat, menyakut berbagai macam isu. Tadi misalnya diangkat soal kebutuhan akan kepemimpinan moral di dalam politik misalnya, dalam politik ini perlu ada kepemimpinan moral supaya segala sesuatunya tidak hanya didrive oleh kepentingan-kepentingan pragmatis misalnya. Ada kebutuhan untuk membangun strategi ekonomi bersama agar struktur ekonomi Indonesia ini menjadi lebih berkeadilan. Dan ada banyak lagi hal yang saya kira akan menjadi ladang khidmah yang sangat subur bagi Nato Tulama dan Muhammadiyah untuk bekerja sama. Insya Allah dan kami berterima kasih sekali atas kunjungan ini, mudah-mudahan ini menjadi kunjungan yang berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Yahya dan Sikinap anggota pimpinan PBNU serta rekan-rekan wartawan anggota PP Muhammadiyah. Kami, delapan anggota PP Muhammadiyah bersilaturahmi, sebagaimana tadi disampaikan oleh Gus Yahya. Sekaligus kunjungan balasan setelah PBNU terbentuk, Gus Yahya ke kantor menteng PP Muhammadiyah. Dan sekarang setelah kami bermuktamar, biarpun pasangan lama, tapi tetap kita berkunjung dan menyambung silaturahmi. Dan betul bahwa sebenarnya komunikasi, kemudian kita juga sering berdialog, ketemu itu sudah sering kita lakukan. Yang diperlukan sekarang adalah kerja bersama yang bisa kita kembangkan baik dalam konteks keumatan maupun kebangsaan bahkan di level global. Kami juga memberi apresiasi yang tinggi pada PBNU di bawah pimpinan Gus Yahya yang banyak melakukan terobosan, termasuk aktivitas-aktivitas dialog di kancah internasional. Sebagai bagian dari mengembangkan dan mewujudkan Islam yang rahmatan lil'alamin. Bahkan begitu progresif ya, saya pikir kita hadir di kantor PBNU saja ini sudah berubah wajah itu ya, jadi sudah kalah itu kantor PBNU Muhammadiyah. Yang kedua, betul kita berdiskusi pertama tentang kepemimpinan moral terkait dengan pemilu 2024. Kita bersyukur bahwa kontestasi pemilu itu kan bagian dari demokrasi yang sudah sangat terbuka di Indonesia. Dan bahkan sebelum KPU membuka pendaftaran saja kan calonnya sudah bermunculan itu ya. Itu menunjukkan betapa dinamisnya politik Indonesia. Tetapi selain kita berharap bahwa pemilu 2024 itu berjurdel dan bermartabat, ada visi dan arah moral sekaligus juga visi kebangsaan yang kokoh. Sehingga kontestasi itu tidak bersifat politik kekuasaan semata-mata, who gets what when and how it is ya. Tapi visi kebangsaan apa yang mau dibawa, yang diwujudkan, berangkat dari fondasi yang diletakkan oleh para pendiri bangsa. Dan, nah tadi kepemimpinan moral satu istilah yang kita sepakati, yang bisa mendrive kontestasi itu bahkan siapapun nanti yang terpilih, baik di eksekutif pun legislatif, betul-betul kepemimpinan yang tahu benar-salah, baik-buruk, pantas-tidak pantas dalam berpolitik, sehingga tidak bersifat siapa dapat apa dan bagaimana caranya gitu ya. Dan ini sangat krusial. Dan kami sebagai kekuatan keagamaan, kemasyarakatan yang non-politik praktis, punya panggilan moral untuk hadir tanpa merasa paling benar sendiri. Yang kedua, ada realitas yang harus kita mban bersama, di mana rakyat kita kan mayoritas masih ekonominya di bawah, memang generasinya mulai membaik, tapi kemiskinan juga kan masih cukup besar, problem-problemnya juga banyak lebih-lebih setelah pandemi, maka kita bersepakat untuk terus mendorong negara ini mewujudkan ekonomi berkeadilan. Di samping keadilan yang lain, politik yang adil dan lain sebagainya, tapi fokus bahwa ekonomi berkeadilan yang bisa memberdayakan, membebaskan, memajukan, dan menjejahterakan rakyat. Itu perlu menjadi konsen juga bagi kontestasi politik ke depan, agar tidak sekedar soal bagi-bagi kekuasaan. Tapi yang paling penting, Indonesia ini dengan rakyatnya yang 271 juta, itu mau diapakan agar mereka lebih hidup sejahtera. Saya pikir elitnya sudah cukup lebih sejahtera ya, tapi rakyat itu yang harus kita sejahtera. Yang terakhir dalam konteks kami sebagai gerakan keagaman akan terus berkomitmen memandu umat agar menjadi umat yang cerdas, umat yang damai, umat yang bersatu dalam keragaman, sekaligus juga umat yang makin maju kehidupannya. Dan tugas kami sebagai ormas besar itu tentu berada di garis depan agar memandu umat seperti itu. Jadi itu dan insya Allah nanti setelah ini kita akan adakan pertemuan-pertemuan untuk mencari langkah-langkah bersama yang bisa nyata dan bisa dirumuskan bersama dari kerjasama kita berdua sebagai organisasi besar. Itu, terima kasih sekali lagi Guus Yahya atas sambutannya. Tadi kita ngobrol santai dan diakhiri tadi dengan makan nasi kebuli yang istimewa produk PBNU. Terima kasih. Terima pertanyaan. Semoga. Ada yang mau nanya? Mbak Ko? Silahkan. Silahkan, silahkan. Sambilnya. Ya. Ya kalau dibilang kesepakatan sebetulnya tidak ada kesepakatan yang terumuskan secara rigit itu tidak ada ya. Apalagi kesepakatan tertulis. Kami hanya tadi ngobrol dan berdiskusi dan dari obrolan itu banyak hal ternyata ya apa boleh buat. Memang NU dan Muhammad Yahya ini terlalu banyak kesamaannya sehingga dari obrolan tadi itu banyak hal yang sebetulnya kami sependapat, sepemikiran. Misalnya soal tadi itu yang sudah disebut oleh Pak G. Kainter juga soal kebutuhan kepemimpinan moral soal kebutuhan untuk membangun strategi memperjuangkan ekonomi yang lebih adil dan lain sebagainya tadi. Dan masih banyak lagi. Nanti bahkan tadi ada pemikiran bagaimana kalau kita bikin ngobrol-ngobrol bareng gitu secara agak rutin misalnya gitu. Ya mudah-mudahan bisa kita wujudkan. dan memang sekarang ini kebutuhan untuk mewujudkan kerjasama yang konkret antara NU dan Muhammad Yahya ini saya kira sudah semakin semakin besar ya semakin tuntutannya semakin besar. Cukup ya. Boko Mbak? Ya. Mbak ini? Mbaknya ini dulu. Mbaknya belakang. perempuan. Meg, Meg. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Yahya, Pak Haider. Saya Nia dari Harian Kompas mau mengelaborasi soal kepemimpinan moral tadi. Kalau apa mungkin bisa dijelaskan lagi Gus Yahya dan Pak Haider soal urgensi kepemimpinan moral di tahun politik ini ya. Apakah kedua organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama melihat memang jelang kontestasi Pilpres 2024 ini minim adu gagasan dan ada nuansa yang lebih kuat hanya sekadar mengedepankan aspek elektoral begitu. Terima kasih. Kayaknya sudah dijawab sendiri itu tadi. Jadi setelah kita memang kita butuh mendengar lebih banyak tentang visi, tentang agenda-agenda untuk bangsa dan negara ya. Dan juga tentang komitmen untuk melakukan menjalankan kompetisi secara lebih bermoral ya. Lebih bersih tidak merizkir polarisasi atau perpecahan di dalam masyarakat dan seterusnya hal-hal semacam itu. Ini yang kita sebetulnya ingin lihat lebih banyak. Ingin lihat lebih banyak. Kita tidak tentu tidak akan mengatakan bahwa belum ada selama ini tapi kita ingin lihat lebih banyak soal itu. Dan untuk itu memang butuh ya butuh kemimpinan kemimpinan moral dan NU dan Mamadia tentu akan berusaha untuk melaksanakan tanggung jawab dengan memberikan keteladanan sikap dengan membuat seruan-seruan terkait dengan moral ini. Ada dua tren ya yang kita lihat. Pertama konsesi-konsesi politik lewat usaha-usaha koalisi itu bagus. Kemudian yang kedua bagus dalam arti itu bagian dari politik. Kedua pernyataan-pernyataan yang kompetitif tetapi bisa mengarah pada polarisasi itu juga biasa terjadi. Tetapi ketika dua hal itu terus intens menjadi state of mind kontestasi para elit politik ini bisa tidak konstruktif. Maka kita mendorong agar pertama bahwa visi kebangsaan yang sudah diletakkan oleh para pendiri negara ini harus dielaborasi dan tidak perlu dibawa ke ruang publik menjadi diskusi-diskusi politik para kontestan atau calon kontestan. Agar jelas arahnya nah yang kedua bahwa ada tanggung jawab moral setiap elit untuk supaya membuat pernyataan langkah-langkah yang tidak mengarah pada polarisasi karena harganya terlalu mahal nah disitulah kami tanpa meng-adjustment ya elit dan kekuatan serta proses kontestasi ini tetapi kami ingin bersama menghadirkan kepemimpinan moral dan visioner seperti tadi itu saja yang menjadi komitmen kami satu lagi mungkin oke ayah selamat alaikum saya Asmanu dari Ngopi Barang Surabaya pertanyaan kita selama ini sering mendengar dalam menghadapi pemilu atau pilpres menjauhkan politik identitas kami mohon dijelaskan pandangan dari NU dan Muhammadiyah mengenai politik identitas itu bagaimana terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya ini Pak Aitar ini Asma yang NU Asmanu jadi kalau dalam pandangan saya sendiri secara pribadi sering membuat pernyataan terkait dengan politik identitas ini dalam pandangan kami politik identitas itu politik yang hanya menyandarkan penggalangan dukungan berdasarkan identitas-identitas primordial saja atau mengutamakan identitas-identitas primordial tanpa ada tadi yang oleh Pak Haidar disebut sebagai kompetisi yang lebih rasional yang menyangkut hal-hal yang lebih visioner menyangkut tawaran-tawaran agenda yang bisa dipersandingkan antara satu kompetitor dengan kompetitor yang lainnya nah kami mandang bahwa politik identitas ini politik yang mengedepankan identitas kelompok-kelompok primordial ini ini berbahaya bagi integritas masyarakat secara keseluruhan karena itu akan mendorong perpecahan di dalam masyarakat maka saya sendiri misalnya saya sering katakan bahwa kita tidak mau ada politik berdasarkan identitas Islam bahkan tidak mau ada politik berdasarkan identitas NU jadi kami tidak mau nanti ada kompetitor kampanye pilih orang NU misalnya kita tidak mau itu kalau mau bertarung ya harus dengan tawaran-tawaran yang rasional ini yang kami harapkan ya politik identitas itu kan tadi disebut Khusiah primordial primordial itu agama suku ras golongan yang dulu sering kita sebut syarat dan karena menyandarkan lalu sering terjadi politisasi sentimen-sentimen atas nama agama suku ras golongan yang kemudian akhirnya membawa pada polarisasi bukan hanya secara inklusif bahkan di tubuh setiap komunitas golongan itu bisa terjadi friksi seperti yang disampaikan Khusiah terpikir kita semua clear untuk mari kita berkontestasi mengedepankan politik yang objektif yang rasional yang ada di dalam koridor demokrasi modern oke terima kasih terima kasih Terima kasih.